Halo Poro Konco, Bihabare, Sehat KP kan? Kembali lagi di channel Youtube Talking Sugar Dimana kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film berdasarkan kisah nyata Yang berjudul Mani Karnika, The Queen of Chansi Yang mengisahkan tentang ratu yang pemberani melawan kompeni Oke, dengan tidak berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya Cerita diawali pada tahun 1828 Diceritakan, India merupakan negara yang sangat makmur sekali Dan pada saat itu, belumlah ditemukan sebuah gadget dan aplikasi joget-joget seperti sekarang ini Di saat itu, lahirlah seorang wanita yang bernama Mani Karnika Yang lahir di sebuah tempat yang bernama Gatswaranasi Menurut empunya empu di kuil tersebut Anak ini ditadirkan sebagai seorang yang memiliki sifat Seperti api yang menyala Dan namanya akan didengar sebagai sejarah di seluruh India Dia dibesarkan oleh ibunya yang bernama Peshwa Bajirau II Dan ayahnya yang bernama Moropandi Bitor Dan inilah filmnya Lalu puluhan tahun kemudian Diceritakan pada suatu hari Seorang manu muda yang sudah tumbuh menjadi wanita yang anggun dan rupawan Akan memburu seekor harimau yang sering meresahkan warga Dan dengan menggunakan busur panah Saat harimau akan menerkam kambing milik warga Tiba-tiba dengan bantuan slow motion Ia melepas anak panahnya Yang dimana panah itu Tepat mengenai bahu harimau Namun apa yang terjadi Manu sempat kaget karena harimau tersebut ternyata belum mati Lalu harimau itu berdiri berlari menuju Manu Dan akan menerkam Manu Namun lagi-lagi saya dibuat kaget Karena hanya dengan tatapan Manu Seketika harimau itu terjatuh dan pingsan Dengan itu Manu berhasil menenangkannya Para warga dibuat kaget Kenapa Manu hanya membuat harimau itu pingsan Padahal ia bisa saja membunuhnya Namun ia menjawab bahwa ia tidak mau membunuhnya Ia hanya ingin menyelamatkan desa Lalu ia meminta pada warga Agar harimau itu dilepaskan di tengah hutan Mendengar hal itu para warga langsung mengucapkan terima kasih Kepada Mani Karnika Peristiwa itu tak sengaja dilihat oleh Menteri Kerajaan Jangsi yang bernama Dixit Ji Yang sedang jalan-jalan sambil menikmati udara di sana Ia yang penasaran mencoba bertanya kepada penduduk di sana Ia terkesan karena melihat kemampuan yang dimiliki oleh Manu Yaitu keberaniannya dalam menghadapi harimau Serta kemampuan lainnya yang ia miliki Scene berpindah ke Kerajaan Jansi Dimana kita diperlihatkan Raja dari Jansi yang bernama Gangadar Rao Sedang melakukan tarian khas di sana Lalu Menteri Dix berbincang kepada ibunya Raja Gan Yang mana saat jalan-jalan tadi Ia melihat sosok wanita yang pas dengan Raja Dan mengatakan bahwa ia terkesan oleh prestasinya Kebetulan Raja juga belum memiliki istri Lalu dia mengusulkan untuk menikahkan Manu dan Maharaja dari Maratha Keesokan paginya Menteri Dix mendatangi kediaman Manu Dan meminta agar Manu dinikahkan dengan Rajanya Demi penyatuan tanah airnya Di ruangan lain Manu ternyata sedang berlatih pedang dengan saudara angkatnya Yang bernama Tuan Nana Di sini terlihat Manulah yang paling mendominasi dalam latihan tersebut Saya terkagum dan terpelongo melihat Manu ini Ternyata selain parasnya yang anggun dan purut Ternyata selain parasnya anggun dan rupawan Ia memiliki seni berpedang tingkat tinggi Dan lagi-lagi tidak hanya saya saja yang heran Menteri Dix ternyata dibuat kagum lagi dengan kemampuan berpedang Manu Hal itu dapat dilihat ketika Manu diberikan tantangan Untuk melawan saudara-saudara angkatnya Namun nyatanya pertarungan itu tetap dimenangkan oleh Manu Tawaran menikah dari kerajaan Jansi pun awalnya ditolak oleh Manu Tetapi karena dibujuk oleh ayah angkatnya Ia pun akhirnya sadar Dan mengiakan lamaran dari kerajaan Jansi Demi tanah air tercintanya Di lain sisi Sadasif Rao yang juga merupakan pangeran dari kerajaan Jansi Terlihat sedang melakukan pembicaraan dengan salah satu general company Yang bernama General Gordon Kita panggil saja Gord Sedang melakukan pembicaraan tentang rampasan Ia rela melakukan apa saja demi diterima oleh company Di saat mereka sedang asyik ngeteh Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Manu Yang berhasil menundukan kuda putih yang terkenal bandel Pernikahan pun dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak Pernikahan tersebut dirayakan dan dihadiri oleh penduduk Jansi Di antaranya seorang wanita yang keras dan gagah Bernama Jalkaribai Ia berjalan ke depan bersama suaminya yang bernama Puran Singh Untuk mengitip ratu baru mereka Kerabat Maharaja Dan masih sempat-sempatnya dalam acara itu Manu dan Raja berjanda Padahal hal itu adalah upacara yang sangat sakral Tapi semuanya memakluminya Dan pada saat itu juga Manu telah resmi menjadi ratu Serta menyandang nama baru yang bernama Ratu Laksmi Panjang cerita mereka berdua pun tambah akur Karena kita Diajarkan dalam hubungan ini Ialah saling mengisi satu sama lain Mereka pun saling mengajari keterampilan satu sama lain Namun Pada saat itu juga kita akan diperlihatkan kedatangan dari Kapten Gordon Yang sedang mengunjungi kota Jansi Dan saat Kapten tiba di aula kerajaan Semua orang pun menundukkan kepalanya untuk menghormatinya Namun hanya Laksmi saja yang tidak menunduk Karena hal itu Kapten Gur pun menjadi agak marah dan murga terhadap kerajaan tersebut Kapten Gordon Untuk mengobati kegalauannya Laksmi mencoba untuk jalan-jalan dan tak sengaja Ia melihat kepala polisi yang disekap oleh berampok Dan persediaan mereka telah dijarah Laksmi pun langsung menghampiri orang yang bernama Sang Ram Singh Dan saat akan membunuhnya Penduduk menjelaskan bahwasannya Desa mereka sangat menderita Karena pihak kompeni yang memberikan pajak yang terlalu tinggi Terhadap desa tersebut Hal itulah yang menjadi penyebab mereka tak sengaja merampok Mendengar hal itu Laksmi baik menjadi kepikiran Dan ibu mertuanya mengingatkannya Untuk tidak ikut campur dalam urusan rakyatnya Keesokan paginya Kediaman Jalkaribai Didatangi oleh kompeni Yang membawa paksa anak sapi yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri Jalkari yang berusaha mempertahankannya Malahan didorong dan hanya bisa melihatnya Tanpa berdaya sedikitpun Ratu Laksmi baik yang mendengar hal itu Langsung mendatangi kantor kompeni Dan memintanya untuk mengembalikan semua ternak milik warga Yang diambil paksa oleh kompeni Kompeni yang takut berhadapan dengan ratu Langsung melepaskan semua ternak itu Ratu pun mengembalikan anak sapi kesayangan milik Jalkari Dan disambut oleh jamuan dan tarian oleh penduduk warga Sadasif yang mengetahui hal itu Ia memberitahu ibunya Dan karena hal itu Ibunya langsung wadul kepada Maharaja Dan Raja pun menjadi marah Langsung saja ia mendatangi desa itu Namun apa yang terjadi Raja malah memberikan kalungnya terhadap warga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!